Benua reruntuhan ilahi adalah benua yang jauh lebih kuat daripada benua hutan belantara ilahi. Ada banyak ahli di sini, jadi mengapa anda ada di sini hari ini? Lu Ming, apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Si Eluan memandang Lu Ming dan bertanya, Bagus, ayo kita lihat. Lu Ming juga sangat ingin tahu tentang kedatangan tiba-tiba benua reruntuhan ilahi. Kalian berdua tetap di sini dan jaga tempat itu untuk berjaga-jaga. Lu Ming dan aku akan pergi dan melihatnya. Si Eluan menginstruksikan Kuluo dan Kaisar Barbar, dan keduanya mengangguk. Xiao Qing, kakak Yan, tunggu aku di sini. Aku akan kembali dengan senior Si E. Lu Ming berkata pada Sien Yan Xing dan Yan Kuang Tu. Lu Ming, kamu harus berhati-hati. Sien Yan Xing memperingatkan. Lu Ming mengangguk. Ayo pergi, ayo pergi. Si Eluan berteriak, cahaya iblis menyelimuti Lu Ming, dan dia melangkah ke udara dan terbang, mengikuti kapal perang dari reruntuhan ilahi jauh di belakang. Kapal perang dari benua reruntuhan ilahi terus terbang ke selatan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan segera, kapal tersebut terbang keluar dari wilayah dataran utara dan tiba di benua tengah, terbang menuju pusat benua tengah. Orang-orang dari benua reruntuhan ilahi tampaknya terbang menuju tempat di mana keluarga Kekaisaran dan tentara ilahi penekan surga sedang bertempur. Si Eluan berkata dengan lembut. Mungkinkah salah satu dari kedua belah pihak mengundang seorang pembantu? Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Jika itu masalahnya, situasi di benua hutan belantara ilahi akan berubah secara drastis. Kapal perang itu menerobos ruang angkasa dan terbang sangat cepat, dengan cepat mendekati benua tengah. Ada pertempuran besar di depan. Si Eluan berkata sambil menatap kekejauhan. Ekspresi Lu Ming berubah serius saat dia merasakan tekanan mengerikan datang dari selatan. Dia merasakan ada sedikit fluktuasi di ruang tersebut. Pasti sedang terjadi pertempuran mengerikan, karena bisa dipastikan pertempuran itu masih sangat jauh dari sini. Kapal perang dari benua reruntuhan ilahi tiba-tiba berhenti di sini, dan pria parubaya berjubah hitam yang berdiri di depan kapal perang melihat kekejauhan. Dia kemudian melangkah keluar dan menuju ke selatan. Ayo pergi. Si Eluan dan Lu Ming mengitari kapal perang dan menuju ke selatan juga. Ledakan, ledakan. Tidak lama kemudian, dia mendengar gejolak yang mengerikan di langit jauh. Lu Ming samar-samar bisa melihat dua sosok bertarung di langit. Kekuatan auranya sebenarnya telah melampaui kekuatan kaisar biasa. Sangat kuat. Mata Lu Ming menyipit. Kedua orang yang bertarung memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Mereka berada di atas kaisar Barbar dan Kuluo. Meski tidak seseram pertarungan antara Sye Lari dan Diyi, namun tidak jauh lebih buruk. Mereka seharusnya berada di level yang sama dengan Sye Berlari dan Diyi. Di bawah pertempuran itu ada sebuah danau besar. Di kedua sisi danau, ada banyak ahli. Danau Inti Bumi adalah tempat di mana keluarga kekaisaran dan tentara surgawi penekan surga bertempur. Pria parubaya berjubah hitam dari benua reruntuhan ilahi muncul tidak jauh dari sana. Dia melihat pertempuran di depan dan tidak berpartisipasi untuk saat ini. Sye Seng, kamu sudah sangat tua. Kamu bukan tandinganku. Di tengah pertarungan, sebuah suara terdengar. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia telah mendengar dari Sien Yanshing bahwa Kaisar Suci sebelumnya bernama Sye Seng, dan dia adalah kakek dari Kaisar Suci saat ini, Sye Kitian. Dia mengundurkan diri dari posisinya 6.000 tahun yang lalu dan fokus pada budidayanya. Dunia luar mengira setelah bertahun-tahun, Sye Seng telah meninggal dunia. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Sye Seng masih hidup. Namun, tidak pernah ada bukti apapun. Kini, terbukti Sye Seng memang masih hidup. Sisi lain adalah pertempuran Kaisar Beladiri. Mata Lu Ming berkedip saat dia melihat kekejauhan. Pria yang bertarung dengan Sye Seng adalah ahli surga yang tak tertandingi yang menekan tentara surgawi. Kaisar Beladiri 100 pertempuran, orang yang telah memenangkan setiap pertempuran. Keduanya adalah pemimpin pasukan masing-masing. Budidaya mereka telah memasuki alam Beladiri Kerajaan Tingkat Kedua, dan mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Apakah aku cocok untukmu atau tidak, kita tidak bisa memastikannya sampai kita berjuang sampai akhir. Baizan, saya menyarankan Anda untuk menyerahkan token Raja Surgawi. Ini adalah warisan keluarga Kekaisaranku. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu ambil. Kata Sye Seng. Suaranya kuno, tapi seperti guntur, bergemuruh melintasi langit dan bumi, menempuh jarak yang tidak diketahui. Sye Seng, kamu sudah sangat tua. Jangan pikirkan perintah Raja Surgawi lagi. Pertempuran Kaisar Beladiri tertawa terbahak-bahak, dan pertempuran antara keduanya menjadi lebih intens. Di Cakrawala, ketika pria parubaya berjubah hitam di benua reruntuhan Surgawi mendengar tiga kata, token Raja Surgawi, dia mengangkat alisnya dan bergumam, saya tidak menyangka token Raja Surgawi dari benua hutan belantara Surgawi masih diam, berada di sini. Perjalanan ini tidak sia-sia. Dengan itu, dia menjentikan lengan bajunya dan mengambil langkah maju, dengan cepat mendekati medan perang antara Sye Seng dan Kaisar Beladiri Baizan. Siapa ini? Siapa ini? Begitu pria parubaya berjubah hitam mendekat, Sye Seng dan Kaisar Beladiri Baizan merasakannya. Mereka berteriak dan berpisah satu sama lain, menatap pria parubaya berjubah hitam dengan tatapan serius. Mereka hanya memperhatikan pria parubaya berjubah hitam ketika dia begitu dekat dengan mereka. Hal ini menyebabkan mereka terkejut. Mereka mengamati pria parubaya berpakaian hitam dengan indera spiritual mereka dan menyadari bahwa mereka tidak dapat melihat kekuatannya. Mereka bahkan lebih terkejut lagi. Apa? Melihat ini? Lu Ming dan Sye Luan sedikit terkejut. Tampaknya orang-orang dari benua reruntuhan ilahi bukanlah bantuan dari keluarga Kekaisaran atau Sye Luan. Kalau tidak, Sye Seng dan Kaisar Beladiri Baizan tidak akan begitu terkejut. Kamu mendapat perintah Raja Surgawi. Pria parubaya berjubah hitam melihat pertempuran Kaisar Beladiri. Siapa Anda, Tuan? Pertempuran Kaisar Beladiri mengerutkan kening dan bertanya. Saya tidak menjawab pertanyaan Anda. Izinkan saya bertanya lagi. Apakah Anda mendapat perintah Raja Surgawi? Suara pria parubaya berjubah hitam itu berubah menjadi dingin. Ada sedikit nada tidak sabar dalam nada bicaranya, dan sepertinya dia sedang memberi perintah. Kata-katanya membuat wajah Baizan Marsial Emperor menjadi jelek. Di benua hutan belantara ilahi, tidak ada yang berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Jadi bagaimana jika aku memiliki token Raja Surgawi? Seratus pertempuran yang dikatakan Kaisar Beladiri. Oh, bagus kalau itu ada padamu. Serahkan, berikan aku token Raja Surgawi. Kata pria berjubah hitam itu. Hahaha, Kaisar Beladiri seratus pertempuran tertawa dan berkata, Kamu benar-benar lucu. Anda muncul entah dari mana dan meminta saya untuk menyerahkan token Raja Surgawi. Kamu terlalu percaya diri. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki kemampuan untuk percaya diri. Pertempuran mata Kaisar Beladiri berkedip dengan cahaya dingin. Jadi maksudmu kamu tidak akan menyerahkannya. Kalau begitu aku akan tersinggung. Pria parubaya berjubah hitam itu mengambil langkah maju segera setelah dia selesai berbicara. Ledakan. Dengan langkah ini, langit dan bumi berguncang hebat. Di bawahnya, inti dano menciptakan ribuan gelombang. Menekan. Suara acu-ta'acu keluar dari mulut pria parubaya berjubah hitam. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan kis spiritual yang tak ada habisnya berkumpul di langit. Sebuah pohon kuno yang mengjulang tinggi, setinggi langit, menekan Kaisar Beladiri Baizan. Segera setelah gerakan ini digunakan, ekspresi Kaisar Beladiri dalam pertempuran berubah drastis, dan wajahnya menjadi sangat serius. Seratus tinju dewa pertempuran. Pertempuran Kaisar Beladiri terjadi seratus kali dalam sekejap. Setiap pukulan mengandung kekuatan tempur mengerikan yang dapat menembus bumi dan menghancurkan gunung dan sungai. Seratus kekuatan tinju berkumpul di udara dan bergabung menjadi satu kekuatan tinju. Kekuatannya meningkat seratus kali lipat. Ledakan. Kekuatan tinju menghantam pohon kuno, menimbulkan suara yang menghancurkan dunia. Tekan. Pria parubaya berjubah hitam itu melontarkan kata lain. Dia menekan telapak tangannya ke bawah dan cabang-cabang pohon kuno itu terentang. Cahaya hijau melesat ke langit. Ledakan. Kekuatan tinju Baizan Marsial Emperor langsung runtuh, dan pohon kuno yang mengjulang tinggi terus menekannya. Ekspresi Kaisar Beladiri Baizan berubah drastis saat dia mencoba yang terbaik untuk melakukan serangan balik. Dia terus menyerang, tapi semuanya sia-sia. Dia dihancurkan oleh pohon kuno yang mengjulang tinggi, dan pada akhirnya, pohon kuno yang mengjulang tinggi itu membombardir tubuhnya dengan keras. Pertempuran Kaisar Beladiri menjerit dan jatuh ke dalam danau inti. Ledakan. Tubuh Kaisar Beladiri Baizan menghantam danau, dan tiba-tiba, gelombang besar muncul di danau. Dengan tubuh Baizan Marsial Emperor sebagai pusatnya, air danau beriak dan mengalir deras ke segala arah. Dalam waktu singkat, air di seluruh inti danau terlempar sejauh ratusan ribu mil, berubah menjadi uap dan menghilang di udara. Dengan Kaisar Beladiri Baizan sebagai pusatnya, tidak ada setetes air pun yang terlihat dalam radius seratus ribu mil. Semua orang hanya bisa melihatnya terbaring di tanah di tengah danau inti bumi, batuk darah. Di tempat kejadian, semua orang dari keluarga kerajaan, keluarga SIE, dan tentara surgawi penekan surga melebarkan mata mereka karena terkejut. Kaisar Beladiri seratus pertempuran terluka para oleh pria parubaya berjubah hitam ini dengan satu serangan. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Beladiri yang tangguh dalam pertempuran adalah pemimpin surga yang menekan tentara surgawi. Dia adalah seorang ahli di puncak benua hutan belantara ilahi. Dia tidak terkalahkan dan memenangkan setiap pertempuran. Dari sinilah muncul nama pertempuran Kaisar Beladiri. Tapi sekarang, dia dikalahkan dalam satu gerakan. Ini sungguh sulit dipercaya. SIE Seng juga terkejut dan tidak percaya. Seratus pertempuran Kaisar Beladiri tidak lebih lemah darinya, tapi dia sebenarnya kalah telak. Hal ini membuatnya merasa sedikit khawatir. Sangat kuat. Di kejauhan, mata Luming menyipit. Seperti yang diharapkan dari ahli kerajaan Beladiri tingkat ketiga. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria parubaya berjubah hitam menatap Kaisar Beladiri yang telah teruji dalam pertempuran dan berkata, Sekarang, apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Jika kamu tidak menyerahkannya, aku bisa mengambilnya sendiri. Ada sedikit niat membunuh dalam suaranya. Maksudnya jelas. Jika Kaisar Beladiri yang bertikai menolak menyerahkannya, dia bisa membunuhnya dan mengambilnya sendiri. Ekspresi Kaisar Beladiri yang bertikai sangat jelek. Dia sangat tidak mau, tapi dia tidak berdaya menghadapi lawan yang tak terkalahkan. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang, mengambil sebuah token, dan melemparkannya ke pria parubaya berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu menangkap token itu dan melihatnya sekilas. Sedikit kegembiraan muncul di wajahnya, itu memang perintah Raja Surgawi. Meskipun benua reruntuhan ilahi jauh lebih kuat daripada benua hutan belantara ilahi, itu masih setitik debu dibandingkan dengan benua yuan. Sangat sulit untuk bergabung dengan faksi besar di benua yuan. Token Raja Surgawi juga merupakan harta karun tertinggi baginya. Tuan, Anda bukan berasal dari benua hutan belantara ilahi, bukan? Sieseng. Memandang pria parubaya berjubah hitam itu, matanya dipenuhi kengganan. Sekarang token Raja Surgawi telah jatuh ke tangan pria parubaya berjubah hitam, keluarga Kekaisaran tidak memiliki peluang. Begitu dia mengatakan ini, hati orang-orang dari keluarga kerajaan dan tentara Surgawi yang menekan surga terkejut. Jika dia bukan berasal dari daratan hutan belantara dewa, mungkinkah dia berasal dari luar negeri? Benar, saya dari benua reruntuhan ilahi, istana dewa selatan gerbang dewa. Anda sudah hidup lama, jadi Anda pasti sudah mendengarnya, bukan? Pria. Parubaya berjubah hitam menjelaskan sambil menyimpan token Raja Surgawi. Sepertinya suasana hatinya sedang bagus. Apa, kamu berasal dari gerbang dewa benua reruntuhan ilahi? Sieseng tampak sangat terkejut. Ekspresinya berubah, dan kemudian dia menjadi sangat hormat. Dia menangkupkan tinjunya pada pria parubaya berbaju hitam dan berkata, jadi itu adalah ahli gerbang ilahi. Aku minta maaf karena tidak menyambutmu. Mohon maafkan saya. Di tempat kejadian, para kaisar memiliki ekspresi yang mirip dengan Sieseng. Selain keterkejutan, ada juga sedikit rasa hormat. Ketika pertempuran kaisar bela diri mendengar ini, kengganan di matanya akhirnya menghilang, dan digantikan dengan ketidakberdayaan. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah pangkat kaisar, wajah mereka dipenuhi kebingungan. Seperti yang diduga, mereka berasal dari gerbang ilahi. Sieseluan bergumam. Senior, apakah gerbang ilahi sangat kuat? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja sangat kuat. Alam primordial sangatlah luas dan tidak terbatas. Tentu saja sebagian besar wilayahnya adalah laut. Laut tidak ada habisnya, dan ada banyak sekali benua yang tersebar di lautan yang tak berujung. Beberapa benua tidak berjauhan satu sama lain. Ketika mereka berkumpul di suatu wilayah, mereka disebut sekelompok benua, seperti halnya pulau-pulau di lautan. Beberapa pulau disebut pulau ketika mereka berkumpul, dan hal yang sama berlaku untuk benua. Sieseluan menjelaskan. Lu Ming diam-diam terkejut. Di luar benua hutan belantara ilahi, sungguh tak ada habisnya dan indah. Dan wilayah laut tempat benua hutan belantara ilahi berada disebut gugusan benua reruntuhan ilahi. Itu terdiri dari lusinan benua besar. Dari namanya saja sudah bisa diketahui bahwa benua reruntuhan ilahi adalah benua yang paling dihormati di gugusan benua ini. Benua reruntuhan ilahi sangat luas, setidaknya sepuluh kali lebih besar dari benua hutan belantara ilahi. Ada banyak ahli, orang-orang luar biasa, dan jumlah kaisar juga jauh lebih banyak daripada benua hutan belantara ilahi. Dan benua reruntuhan ilahi sepenuhnya dikuasai oleh satu kekuatan, dan kekuatan itu adalah gerbang ilahi. Sieseluan terus menjelaskan. Lu Ming akhirnya tahu betapa kuatnya gerbang ilahi itu. Benua reruntuhan ilahi setidaknya sepuluh kali lebih besar dari benua hutan belantara ilahi, dan sepenuhnya dikuasai oleh satu kekuatan, yaitu gerbang ilahi. Yang disebut penguasa benua hutan belantara ilahi sama lemahnya dengan bayi di depan gerbang ilahi. Pria parubaya berjubah hitam, atau lebih tepatnya, kapal perang, berasal dari gerbang ilahi. Saya bertanya-tanya apa alasan kunjungan tamu terhormat kita ke alam liar ilahi. Pertempuran. Kaisar bela diri terbang ke langit dan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Token Raja Surgawi telah diambil oleh para ahli gerbang ilahi, jadi dia hanya bisa memilih untuk melupakannya. Saya di sini untuk membawa keberuntungan bagi benua hutan belantara ilahi Anda. Kata pria parubaya berjubah hitam. Membawa keberuntungan. Sieseng, seratus pertempuran kaisar bela diri, dan orang-orang lainnya saling memandang dengan bingung. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar saat kapal perang berlayar. Di depan kapal perang, beberapa sosok muncul. Ada orang muda dan orang tua, dan semuanya memiliki aura yang kuat. Benar, nasib baik, keberuntungan besar. Mata pria berjubah hitam itu tiba-tiba berbinar dan dia meninggikan suaranya. Beberapa bulan yang lalu, gerbang dewa tiba-tiba menerima kabar dari benua Yuan. Sekte Tian Shen di benua Yuan akan memilih elit muda dari kelompok reruntuhan ilahi di benua itu dan merekrut mereka sebagai murid. Gerbang Tuhan akan melakukannya atas nama sekte dan mengumpulkan semua keajaiban kelompok benua reruntuhan ilahi untuk menuju ke benua reruntuhan ilahi. Pada saat itu, seorang utusan dari sekte Tian Shen akan turun untuk memilih murid. Suara pria parubaya berjubah hitam menyebar jauh dan luas, menyebabkan keributan besar. Apa, sekte utama di benua asal sedang memilih murid di benua reruntuhan ilahi? Astaga, sebenarnya ada hal seperti itu. Sejak zaman kuno, sekte utama di benua Yuan jarang memilih murid dari benua reruntuhan surgawi. Nasib baik, ini benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Bahkan para penguasa pun tidak bisa tetap tenang. Mereka semua berdiskusi dengan penuh semangat. Kalau dipikir-pikir, itu bisa dimengerti. Token Raja Surgawi hanya dapat mengizinkan satu orang untuk bergabung dengan Aula Raja Surgawi, sebuah sekte besar di benua Yuanlu. Hal ini telah menyebabkan kekacauan di benua tengah dan menyebabkan keluarga kekaisaran dan surga menekan tentara surgawi untuk saling bertarung. Dari sini terlihat betapa sulit dan berharganya memasuki sekte besar untuk berkultivasi. Tapi sekarang, tanpa tanda apapun, sekte besar di Yuanlu bisa langsung merekrut murid. Ini adalah sebuah keberuntungan besar. Begitu mereka diterima sebagai murid oleh sekte-sekte besar di benua Yuanlu, mereka akan mengalami kemajuan pesat dan masa depan yang cerah. Lingkungan budidaya sekte-sekte besar di benua Yuan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan benua hutan belantara ilahi. Jauh lebih baik. Jika benua hutan belantara ilahi adalah tempat pembuangan sampah yang bau, maka sekte utama benua Yuan adalah dewa tertinggi di atas sembilan surga. Tidak ada perbandingan sama sekali. Di tempat itu, alam kaisar bukan lagi titik akhir. Ada kemungkinan seseorang mencapai level yang lebih tinggi. Sebuah sekte besar benua Yuan sebenarnya datang ke kelompok benua reruntuhan ilahi untuk merekrut murid. Bahkan, sese Luan pun tercengang. Namun, banyak penguasa yang menghela nafas. Kali ini hanya untuk generasi muda, yang lebih tua tidak punya harapan. Namun, beberapa mata generasi muda berkobar karena gairah. Maaf, kapan kita mulai? Sese Seng bertanya, setelah 10 hari, mari kita tunggu di sini selama 10 hari. Setelah 10 hari, para elit dari benua hutan belantara ilahi yang ingin berpartisipasi akan berkumpul di sini. Namun, saya harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa persyaratan sekte utama di benua Yuan untuk merekrut murid sangat tinggi. Hanya elit teratas yang bisa dipilih. Oleh karena itu, setelah 10 hari, saya akan melakukan tes. Hanya mereka yang lulus yang dapat mengikuti saya ke benua reruntuhan ilahi untuk berpartisipasi dalam pemilihan sekte Tian Shen. Kata pria paru baya berjubah hitam. Tentu saja. Sese Seng mengangguk. Baiklah, sebarkan beritanya. Pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan menaiki kapal perang. Orang-orang di kapal perang itu juga telah menghilang. Kapal perang itu melayang dengan tenang di udara. Pertempuran antara keluarga kerajaan dan legiun ilahi yang menekan surga secara alami terhenti. Berita bahwa gerbang ilahi telah tiba dan bahwa sebuah sekte besar di benua Yuan akan merekrut murid menyebar seperti api ke seluruh hutan belantara ilahi. Lu Ming dan Sieluan juga telah kembali ke lembah Dewa Iblis. Sieluan, Lu Ming, Kuluo, dan yang lainnya berkumpul di aula di lembah Dewa Iblis. Ketika Kuluo dan yang lainnya mengetahui tujuan orang-orang dari benua reruntuhan ilahi, mereka semua terkejut. Lu Ming, menurutku ini adalah kesempatanmu. Peluang besar. Sieluan adalah orang pertama yang berbicara. Makna senior Sie adalah agar aku berpartisipasi dalam seleksi. Kata Lu Ming, itu benar. Bakat Anda langka bahkan di alam liar ilahi. Ada kemungkinan besar bahwa Anda akan dipilih oleh sekte Tianxian untuk menjadi murid sekte besar di benua Yuan. Nona Nianxing juga punya kesempatan. Kata Sieluan, Lu Ming sedikit mengernyit dan berpikir keras. Sejujurnya, dia juga sangat tergoda. Ini adalah peluang besar. Tujuan Lu Ming saat ini bukan lagi menjadi kaisar bela diri. Tujuannya adalah untuk naik ke alam yang lebih tinggi. Namun di benua hutan belantara ilahi, begitu seseorang mencapai alam kaisar, sangat sulit untuk meningkatkannya. Untuk terus meningkat, seseorang harus meninggalkan benua hutan belantara ilahi. Namun, ketika dia menerobos ke tingkat kedaulatan dan berangkat ke benua Yuan sendirian, itu akan menjadi perjalanan yang panjang dan tidak mudah untuk bergabung dengan sekte besar. Tidak diragukan lagi, sekarang adalah kesempatan yang sangat bagus. Namun, masih ada sesuatu yang tidak bisa dia lepaskan, yaitu kaisar bela diri di Yi. Jika dia tidak menyelesaikan masalah kaisar bela diri di Yi, dia tidak bisa pergi dengan tenang dan pergi ke benua Yuan untuk berkultivasi. Lu Ming, apakah kamu mengkhawatirkan di Yi? Sialuan sepertinya telah membaca pikiran Lu Ming dan bertanya. Itu benar. Jika saya tidak berurusan dengan orang ini, saya tidak akan merasa nyaman. Kata Lu Ming. Lu Ming, kamu terlalu picik. Coba pikirkan, bahkan jika Anda dipilih oleh sekte Tian Shen, Anda mungkin tidak harus segera pergi ke benua Yuan untuk berkultivasi. Jika Anda ingin menunggu beberapa saat sebelum berangkat, Anda mungkin bisa melakukannya. Bahkan jika itu tidak dapat ditunda, begitu Anda dipilih oleh sekte Tian Shen, itu adalah sekte besar di benua Yuan dengan banyak orang kuat. Salah satu dari mereka bisa menghancurkan di Yi. Kemudian, Anda dapat meminta seorang guru untuk membunuh di Yi dan semuanya akan terselesaikan. Kata Sialuan, mata Lu Ming berbinar. Itu benar. Jika dia benar-benar bergabung dengan sekte Tian Shen dan menjadi muridnya, tidak akan terlalu sulit untuk meminta sekte Tian Shen mengirim seseorang untuk membunuh di Yi. Selama dia bisa menyingkirkan di Yi, dia tidak perlu khawatir tentang benua hutan belantara ilahi. Dia bisa pergi ke benua Yuan untuk berkultivasi dengan damai. Baiklah, saya akan berpartisipasi dalam pemilihan sekte Tian Shen. Lu Ming merenung sejenak dan mengangguk. King kecil, bagaimana denganmu? Lu Ming bertanya pada Xi Yan Xing. Kemanapun kamu pergi, tentu saja aku akan mengikuti. Xi Yan Xing tersenyum. Baiklah, kita akan berangkat dalam beberapa hari. Lu Ming mengangguk. Ketika berita tentang perekrutan murid sekte besar menyebar, seluruh benua hutan belantara ilahi berada dalam keadaan terkejut. Semua pasukan Tuhan berhenti bertarung satu sama lain. Banyak ahli kebanggaan surga muda mulai bergerak dan bergegas ke Danau Inti Bumi. Orang-orang jenius dari daerah terlantar timur, dunia bawah tanah selatan, dan gurun barat semuanya berkumpul di Inti Danau. Sangat cepat, 10 hari hampir habis. Xi E Luan membawa Lu Ming, Xi Yan Xing, Tuo Basi, dan para elit dataran utara lainnya ke Danau Inti Bumi. Kapal perang dari benua reruntuhan ilahi masih melayang di atas Danau Inti Bumi. Keempat sisi kapal perang sudah dikelilingi oleh manusia. Mereka semua adalah ahli dari berbagai kekuatan besar, dan mereka telah tiba dengan surga favorit masing-masing. Tentu saja masih banyak orang yang datang untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Bisa dikatakan itu adalah pertemuan para ahli. Semua orang menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, kapal perang itu bersinar, dan sekelompok orang muncul di haluan kapal perang. Orang yang memimpin adalah pria parubaya berpakaian hitam. Pria parubaya berbaju hitam melangkah keluar dan terbang dari kapal perang. Di belakangnya ada dua pemuda. Mereka jelas berasal dari generasi muda. Dari kedua pemuda tersebut, salah satunya memiliki senyuman di wajahnya dan terlihat sangat lembut. Yang lainnya memasang ekspresi dingin dan arogan di wajahnya. Tatapannya menyapu orang-orang dari benua hutan belantara ilahi dengan sedikit rasa jijik. Generasi muda, majulah. Suara pria berjubah hitam terdengar. Bas, bas, wash. Satu demi satu sosok terbang ke depan dan tiba di depan pria parubaya berjubah hitam dan yang lainnya. Jumlahnya ribuan. Pria parubaya berjubah hitam itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, mereka yang berada di bawah tingkat dewa spiritual, pergi. Anda ingin berpartisipasi dalam pemilihan sekte utama benua yuan dengan budidaya seperti itu. Mendengar hal. Tersebut, sebagian besar pemuda terlihat tidak berdaya dan hanya bisa mundur. Seketika, hanya tersisa beberapa lusin orang di lapangan. Lu Ming mengalihkan pandangannya dan menyadari bahwa hampir semua elit dari benua hutan belantara ilahi ada di sini. Long Chen, Sien Yanjun, Yang Potian, Si Du, dan lainnya. Anak gelap dari dunia bawah selatan, anjing raka berkepala tiga, dan yang lainnya. Selain Biksuta berperasaan dan bodhisattva wanita dari Gurun Barat, ada juga lima favorit surga muda lainnya. Benar-benar mengejutkan, semua orang menghela nafas betapa kuatnya Gurun Barat. Selain itu, Lu Ming hanya melihat Dewa Kaisar di Timur Tandus. Jelas sekali, selain Dewa Kaisar, tidak ada orang lain yang telah mencapai alam Dewa spiritual. Beberapa dari mereka, seperti Si Du, Wu Chengkong, dan Di Sen, menatap dingin ke arah Lu Ming. Kaisar Dewa, mata Lu Ming menyapu Di Sen, dan niat membunuh muncul di matanya. Di Yi masih ingin menjatuhkannya. Jika ada kesempatan, Lu Ming pasti akan menyingkirkan Di Sen dan mengumpulkan sejumlah bunga. Di belakang pria parubaya berbaju hitam, kedua pemuda itu juga menilai Lu Ming dan yang lainnya. Pemuda dengan senyuman di wajahnya masih tersenyum, dan tidak ada perubahan pada ekspresinya. Namun, mata pemuda yang dingin dan sombong itu menyala dengan cahaya yang menyala-nyala. Tatapannya menyapu Sien Yan Jun, Sien Yan Xing, Dewi Tan Siang, Jing Kong Ling, dan yang lainnya, dan api di matanya semakin membara. Siapa sangka akan ada begitu banyak keindahan menakjubkan di benua kecil hutan belantara dewa, hehehe. Bibir pemuda arogan itu melengkung ketika hatinya terbakar. Baiklah, kultifasimu telah mencapai alam dewa spiritual, tapi aku masih harus menyaringmu. Kecuali jika Anda adalah pakar kebanggaan surga tertinggi, pakar kebanggaan surga biasa hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri jika mereka pergi. Sekarang, kalian semua diam. Aku akan menguji garis keturunanmu. Tatapan pria parubaya berjubah hitam itu menyapu Lu Ming dan yang lainnya. Kemudian, disformasi muncul di tangannya. Piringan formasi bersinar dan terbang ke langit, berkembang pesat. Pada akhirnya, seberkas cahaya muncul dan menyelimuti Lu Ming dan yang lainnya. Setelah diselimuti oleh pilar cahaya, Lu Ming menyadari bahwa cincin emas muncul dari tubuh yang lain. Itu adalah cakra. Sien Yanshing memiliki sembilan cakra emas sedangkan Lu Ming memiliki delapan cakra. Mata pria parubaya berjubah hitam itu menyapu kerumunan, baiklah, mereka yang memiliki garis keturunan tingkat dewa peringkat delapan bisa mundur. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan tingkat dewa peringkat sembilan yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan sekte dewa surgawi. Ikuti aku. Apa, bahkan garis keturunan tingkat dewa tingkat delapan pun tidak memenuhi syarat. Hanya mereka yang berada di tingkat kesembilan dari tingkat dewa yang memenuhi syarat. Semua orang kaget dengan kata-katanya. Kondisi ini terlalu tinggi. Berapa banyak jenius tingkat dewa kelas sembilan yang ada di seluruh hutan belantara dewa? Sekelompok katak di dalam sumur. Apakah Anda semua berpikir bahwa ahli tingkat dewa tingkat sembilan sangat mengesankan? Dewa tingkat kesembilan mungkin adalah yang teratas di benua hutan belantara dewa kecil. Tapi apakah benua Yuan itu? Inti dari alam primordial, sekte Tian Shen, adalah sekte besar di benua Yuan. Standar minimum bagi mereka untuk merekrut murid adalah bahwa garis keturunan mereka harus berada di tingkat dewa tingkat sembilan. Kamu bahkan tidak dapat memenuhi persyaratan dasar dan kamu masih ingin bergabung dengan sekte dewa surga. Pemuda yang dingin dan sombong itu mencibir dan mengungkapkan ekspresi mengejek. Suaranya membawa kesan superior. Kata-kata ini membuat ekspresi banyak jenius tingkat dewa tingkat delapan menjadi jelek, tetapi mereka tidak berani membantah. Baiklah, ahli tingkat dewa tingkat delapan, kamu boleh pergi. Pria parubaya berjubah hitam berbicara lagi. Favorit surga, seperti kaisar dewa, Wu Chengkong, dan Jingkong Ling, semuanya mundur. Sepertinya aku tidak punya kesempatan. Luming tersenyum tak berdaya pada Xian Yan Xing. Tidak apa-apa, jika kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Ayo pergi, dia berkata. Xian Yan Xing tersenyum. Luming mengangguk, berbalik, dan terbang bersama Xian Yan Xing. Tunggu sebentar. Namun, pada saat ini, teriakan dingin terdengar. Luming dan Xian Yan Xing berbalik dan melihat pemuda yang dingin dan sombong itu menatap Xian Yan Xing. Dia tidak menyembunyikan cahaya menyala di matanya. Luming mengerutkan kening dan matanya menjadi dingin. Kamu adalah ahli tingkat dewa tingkat sembilan. Kenapa kamu pergi? Kamu tidak menginginkan kekayaanmu lagi. Pemuda sombong itu berkata kepada Xian Yan Xing. Jika dia tidak bisa memenuhi persyaratan, saya akan pergi bersamanya. Jika dia tidak bisa pergi, tentu saja aku juga tidak akan pergi. Xian Yan Xing memandang Luming dan berkata. Dia, pemuda sombong itu memandang Luming dengan sedikit rasa jijik di matanya. Dia hanyalah sampah di tingkat ke-8 dari tingkat dewa. Dia tidak dapat memenuhi persyaratan sama sekali. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk berpartisipasi? Sebaliknya, Anda cukup berbakat. Mengapa menyanyiakan masa depan cerah Anda hanya untuk sampah? Ikut dengan kami. Wajah Xian Yan Xing menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, Jaga kata-katamu. Sudah ku bilang padamu, jika dia tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Selain itu, dia bukan orang yang tidak berguna. Luming, ayo pergi. Xian Yan Xing menarik Luming dan hendak terbang kembali. Hah! Sambil mendengus dingin, pemuda sombong itu bergerak dan muncul di depan Luming dan Xian Yan Xing, menghalangi jalan mereka. Anda telah memenuhi persyaratan dan harus pergi. Ini tidak hanya terkait dengan masa depan Anda, tetapi juga dengan gerbang ilahi. Kemudian, dia melihat ke arah Luming dan berkata, Nak, jika kamu pintar, pergilah. Kamu adalah kodok yang menginginkan daging angsa. Apakah menurut Anda Anda layak untuk wanita ini? Ekspresi Luming Menjadi dingin Sejak awal, orang ini memandang Xian Yan Xing dengan niat buruk. Sekarang, dia berulang kali memanggilnya sampah. Apakah dia benar-benar menganggap dirinya mulia? Dari mana asal anjing liar ini? Jika kamu menggonggong di sini, pergilah. Suara Luming yang dingin dan menghina terdengar. Keributan di sini tentu saja menarik perhatian semua orang. Semua orang di tempat kejadian menoleh. Saat ini, banyak orang terkejut ketika mendengar kata-kata Luming. Luming ini sangat berani. Dia benar-benar berani mencaci maki paragon benua reruntuhan surgawi seperti ini. Petik 2 Ini sudah berakhir. Luming dalam masalah. Cukup mencari kematian. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Saya pikir dia terbiasa menjadi sombong di benua hutan belantara ilahi. Beberapa orang menghela nafas, sementara yang lain mencibir dan menyombongkan diri. Nak, apakah tamu? Benar saja, mata pemuda arogan itu menjadi sangat dingin, dan niat membunuhnya meledak. Dia adalah eksistensi yang terkenal bahkan di benua reruntuhan surgawi, di mana orang-orang jenius sama banyaknya dengan awan. Tidak banyak orang yang berani berbicara seperti itu padanya. Sekarang, di benua hutan belantara ilahi, sebenarnya ada seseorang yang berani berbicara kepadanya seperti itu, mencaci makinya seperti itu, dan memanggilnya anjing liar. Dia hanya mendekati kematian. Sepertinya pendengaranmu juga tidak bagus. Anjing liar, pergilah. Lu Ming memarahi lagi. Nak, kamu sedang mencari kematian. Aku akan melumpuhkanmu. Anda, pemuda sombong itu sangat marah ketika aura mengerikan meledak dari tubuhnya. Auranya terus meningkat. Alam Dewa Spiritual tingkat kedua, Alam Dewa Spiritual tingkat ketiga, Alam Dewa Spiritual tingkat keempat. Pada akhirnya, ia naik ke puncak Alam Dewa Spiritual tingkat keempat sebelum berhenti. Puncak Alam Dewa Spiritual tingkat keempat. Banyak orang terkejut ketika mereka melihat pemuda sombong itu dengan kaget. Pemuda yang sangat arogan itu jelas masih muda dan termasuk generasi muda. Kultivasinya sebenarnya telah mencapai Alam Dewa Spiritual tingkat keempat. Sungguh sulit dipercaya. Saat ini, Paragon teratas di benua hutan belantara ilahi, seperti Mingzi dan Yang Potian, hanya berada di puncak Alam Dewa Spiritual tingkat ketiga. Satu-satunya yang pasti berada di Alam Dewa Spiritual tingkat keempat ke atas adalah Longchen. Namun, pemuda ini memiliki basis kultivasi di puncak Alam Dewa Spiritual tingkat keempat. Bas, pemuda yang dingin dan sombong itu mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Luming. Telapak tangannya ditutupi lapisan lampu hijau, dan ruangan itu hancur berkeping-keping. Enyah, Luming berteriak dingin dan menyerang dengan telapak tangannya juga. Ledakan, kedua telapak tangan bertabrakan, dan kekuatan telapak tangan tersapu seperti longsoran salju. Kemudian, sesosok tubuh terhuyung mundur 100 meter di udara, wajahnya pucat. Itu adalah pemuda yang dingin dan sombong. Dia telah didorong kembali oleh Luming dengan satu telapak tangan. Di tempat kejadian, orang-orang lainnya kehilangan kata-kata. Mereka memandang Luming dengan kaget. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa waktu, Luming jelas menjadi lebih kuat. Dia sebenarnya bisa mengalahkan pemuda yang dingin dan sombong itu dengan satu telapak tangan. Hanya Tuobasi yang mencibir. Dia tahu betapa menakutkannya kekuatan tempur Luming. Ah, kamu sedang mencari kematian, aku ingin kamu mati. Pemuda sombong itu meraung marah. Dia sebenarnya telah dipaksa mundur dengan satu serangan telapak tangan, dan orang yang melakukannya adalah seseorang dari benua hutan belantara surgawi, seseorang yang dia anggap sebagai sampah. Dia tidak tahan. Ledakan, sebuah pohon hijau muncul di atas kepalanya, dan di atasnya ada sembilan cakra emas, bersinar terang. Orang ini juga telah membangkitkan garis keturunan dewa peringkat sembilan dan merupakan seorang jenius di tingkat raksasa. Hal ini membuat ekspresi yang potian, anak kegelapan, dan yang lainnya berubah menjadi sangat serius. Kultivasi orang ini telah mencapai puncak alam dewa spiritual tingkat keempat, dan garis keturunannya juga berada di tingkat dewa tingkat ke sembilan. Kekuatan tempurnya telah melampaui kekuatan mereka. Apakah memang ada seorang jenius di benua reruntuhan ilahi? Atau apakah orang ini sudah menjadi salah satu dari sedikit orang teratas di benua reruntuhan ilahi? Saat segala macam pemikiran melintas di benak semua orang, pemuda sombong itu telah menggunakan perpaduan garis keturunannya dan berubah menjadi pohon hijau. Pohon hijau itu setinggi langit dan sebesar gunung. Aura menakutkan dilepaskan, dan lampu hijau tidak terbatas saat menekan luming. Sangat kuat. Dia sangat kuat. Dewa spiritual tingkat enam biasa pasti akan mati, dan bahkan dewa spiritual tingkat ketujuh pun akan terluka parah. Mari kita lihat bagaimana luming bisa memblokirnya. Kekuatan pemuda yang dingin dan sombong itu mengejutkan banyak orang, dan bahkan para kaisar pun tergerak. Ini benar-benar favorit surga. Dalam pertarungan di level yang sama, dia tidak akan lebih lemah dari favorit surga lainnya di benua hutan belantara ilahi. Hancurkan. Mata luming menjadi dingin, dan delapan aliran kekuatan naga di tubuhnya meledak, mengirimkan pukulan ke kingmu. Ledakan. Tinju luming mendarat dengan keras di kayu hijau. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, kayu hijau itu meledak dan berubah menjadi energi hijau yang menghilang ke dunia. Di lampu hijau, sosok pemuda yang dingin dan sombong muncul. Saat ini, wajahnya tidak lagi memiliki ekspresi dingin dan arogan, hanya ketidakpercayaan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa serangan terkuatnya, yang dia gunakan untuk menggabungkan meridian darahnya, sebenarnya dikalahkan oleh luming dalam satu gerakan. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang begitu kuat di benua hutan belantara ilahi. Selain itu, garis keturunan luming jelas hanya berada di tingkat ke-8 dari tingkat dewa. Dia bukan satu-satunya. Yang lain yang hadir juga kaget. Ya Tuhan, kekuatan tempur luming menjadi lebih menakutkan. Dia benar-benar mengalahkan favorit surga raksasa di puncak alam dewa spiritual tingkat ke-4 dalam satu gerakan. Dengan kekuatan tempur seperti itu, bisakah dia bersaing dengan Longchen? Petik 2. Mungkin, banyak orang membicarakannya, dan bahkan beberapa kaisar pun terkejut. Di tengah kerumunan, ekspresi Longchen sedikit serius, yang jarang terjadi. Dia menatap luming, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan kembali ke keadaan acuh-ta'acuh. Berengsek, di kota Singa, Mingzi setara dengan seseorang yang memiliki dendam terhadap luming. Saat dia terkejut, dia juga diam-diam mengertakkan giginya. Luming menjadi lebih kuat. Harapan mereka untuk membalas dendam dan mengalahkan Luming semakin tipis. Di belakang pria parubaya berjubah hitam, senyuman di wajah pemuda itu menghilang dan digantikan oleh ekspresi serius. Menarik, pria parubaya berjubah hitam juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Luming memandang pemuda yang dingin dan sombong itu dengan acuh-ta'acuh. Apakah ini kekuatanmu? Apakah ini modal kamu harus sombong? Kamu bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dariku, sungguh menggelikan. Kamu terus memanggilku sampah, lalu kamu siapa? Suaranya acuh-ta'acuh dan penuh penghinaan. Kamu, kamu, bocah, kamu sudah mati. Wajah pemuda arogan itu memerah dan dia meraung marah. Dia menatap Luming dengan dingin, berharap dia bisa memotong Luming menjadi delapan bagian. Bas, Luming tidak mau membuang-buang napas padanya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan, seperti kilatan cahaya, sosoknya muncul di depan pemuda yang dingin dan sombong itu dalam sekejap. Dia menamparnya. Kamu, kamu berani. Pemuda yang dingin dan sombong itu terkejut. Dia tidak menyangka Luming berani menyerang lagi. Dengan tergesa-gesa, dia mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, tapi bagaimana dia bisa memblokirnya? Dia dikirim terbang karena tamparan Luming. Bang, bang, Luming terbang dan menggunakan langkah menghentak surga sembilan naga. Dia mengambil tujuh langkah berturut-turut, masing-masing mengarah ke wajah pemuda yang dingin dan sombong itu. Bang, bang, tujuh langkah berturut-turut mendarat di wajah pemuda itu, meninggalkan sederet jejak kaki di wajahnya. Tubuh pemuda itu seperti meteorit, langsung jatuh ke inti danau. Dengan ledakan, tubuh pemuda yang dingin dan sombong itu jatuh ke danau geosentris, menimbulkan ribuan gelombang. Dia tidak lagi terlihat. Si, si, terdengar desahan napas. Luming sangat berani. Dia tidak akan membunuh keajaiban benua reruntuhan ilahi, bukan. Saat berikutnya, riak datang dari inti danau, dan pemuda yang dingin dan sombong bergegas keluar. Saat ini, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Rambutnya acak-acakan dan tubuhnya compang kemping. Wajahnya, khususnya, memiliki sederet jejak kaki yang jelas. Darah terus mengalir keluar dari sudut mulut, mata, dan lubang hidungnya. Sungguh pemandangan yang tragis. Ah, ah, bajingan, aku ingin kamu mati. Teman-teman, bunuh dia. Bunuh dia. Pemuda yang dingin dan sombong itu berteriak histeris. Cukup, suara dingin terdengar. Itu adalah pria parubaya berjubah hitam. Suara pria parubaya berjubah hitam menyebabkan pemuda sombong itu berhenti. Penatua, orang ini sangat berani. Cepat serang dan bunuh dia. Aku sudah bilang cukup. Pria parubaya berjubah hitam itu mengerutkan kening dan suaranya menjadi dingin. Tubuh pemuda yang dingin dan sombong itu menjadi dingin dan dia tidak berani berkata apa-apa. Mereka sudah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, kamu pasti sudah mati sejak lama. Tidakkah kamu merasa malu membuat keributan sebesar itu? Mundur. Pria parubaya berjubah hitam itu memarahi. Ekspresi pemuda arogan itu sangat jelek. Dia menatap Luming dengan dingin dan mundur dengan kebencian. Siapa namamu? Pria parubaya berjubah hitam memandang Luming. Luming. Luming menjawab dengan sikap yang tidak rendah hati atau sombong. Luming, sangat bagus. Dengan kultifasi dan kekuatan tempur Anda, Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid sekte dewa. Anda bisa pergi ke benua reruntuhan ilahi bersama kami. Kata pria parubaya berjubah hitam. Lebih tua, tapi garis keturunannya hanya berada di tingkat ke-8 dari tingkat dewa. Kata pemuda yang dingin dan sombong. Diam, pria parubaya berjubah hitam itu menegur, memaksa pemuda sombong itu untuk tutup mulut. Bagi sekte besar di benua Yuan Lu, meskipun garis keturunan sangat penting, itu bukan satu-satunya standar untuk menentukan bakat. Aspek lain juga sangat penting. Kata pria parubaya berjubah hitam. Senior, maafkan aku, aku tidak mau pergi. Luming menangkupkan tinjunya ke arah pria parubaya berjubah hitam itu. Semua orang tercengang dengan kata-katanya. Luming memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan sekte besar di benua Yuan. Sekarang, dia sebenarnya tidak mau pergi. Bahkan pria parubaya berjubah hitam pun tercengang. Dia tidak percaya seseorang akan menolak kesempatan seperti itu. Mengapa tidak? Pria berjubah hitam itu bertanya. Luming melirik pemuda yang dingin dan sombong itu dan berkata, Jika semua orang di benua reruntuhan ilahi seperti ini, maka saya tidak perlu pergi. Hahaha. Pria parubaya berjubah hitam itu tersenyum. Dia mengerti bahwa Luming tidak bahagia. Luming, sekte dewa tampaknya sangat mementingkan pemilihan murid kali ini. Setelah Anda terpilih, Anda mungkin ditempatkan pada posisi penting. Selain itu, gerbang ilahi juga sangat mementingkan pemilihan ini. Selama kamu dipilih oleh sekte dewa, gerbang ilahi juga akan memberimu hadiah besar. Pria parubaya berjubah hitam memandang Luming dan tersenyum lembut. Dia memang tercengang dengan kekuatan tempur Luming. Sangat jarang melihat seseorang dengan garis keturunan dewa tingkat delapan memiliki kekuatan tempur seperti itu. Juga, pria parubaya berjubah hitam memandang pemuda arogan itu dan berkata, Mu Feng, minta maaf kepada Luming. Apa, Penatua? Anda meminta saya untuk meminta maaf padanya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Pemuda yang dingin dan sombong itu berteriak. Apakah begitu? Mata pria berjubah hitam itu tajam saat dia menatap Mu Feng. Ekspresi Mu Feng berubah drastis. Dia mengertakan gigi dan ekspresinya terus berubah. Akhirnya, dia mengertakan gigi dan melangkah maju. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Luming dan berkata, Luming, aku salah sekarang. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Luming tersenyum tipis. Dia tidak bisa diganggu. Luming, bagaimana kabarnya? Kata pria parubaya berjubah hitam. Senior sangat tulus, bagaimana junior bisa menolak? Kata Luming. Dia baru saja menolak tawaran itu karena dia tidak senang, tetapi dia tidak mau melewatkan kesempatan seperti itu. Baiklah, kalian berdua akan naik kapal bersama kami dan menuju ke benuar runtuhan surgawi bersama-sama. Pria berjubah hitam itu mengumumkan. Senior, mohon tunggu sebentar. Junior ini masih punya satu hal lagi yang harus dilakukan, hanya butuh waktu minum teh. Luming berbicara lagi. Baiklah, tidak apa-apa. Pria parubaya berjubah hitam itu sedikit terkejut. Terima kasih banyak, senior. Luming menangkupkan tinjunya dan berbalik. Pandangannya tertuju pada satu orang. Dewa Kaisar. Bas. Membunuh. Luming mengambil satu langkah ke depan dan menggunakan langkah menghentak surga sembilan naga. Dia mendekati Dewa Kaisar dalam sekejap dan memukulkan telapak tangannya ke arahnya.